Memiliki akibat dihantam ombak, perahu nelayan asal Cianjur terdampar di pesisir pantai Sirna Asih, Cidaun, Sindang Barang, Cianjur. Petugas posek dibantu warga langsung memeriksa perahu tersebut. Beruntung dua nelayan selamat dari gulungan ombak. Akibat dihantam ombak, perahu nelayan asal warga Cidaun terdampar di pesisir pantai Sirna Asih, Sindang Barang, Cianjur. Pada saat ditemukannya perahu sudah dalam keadaan rusak akibat diterjang ombak. Petugas kepolisian resort Sindang Barang langsung memeriksa kondisi perahu dan mencari dua orang nelayan yang sempat tenggelam di gulung ombak. Beruntung dua orang nelayan dalam keadaan selamat ditolong oleh warga setempat. Sementara itu menurut dari keterangan dari warga setempat, pada saat kejadian dua orang nelayan tersebut hendak mencari benur. Namun tiba-tiba cuaca buruk dan perahu nelayan terombang ambing hingga terdampar di daratan pantai Sirna Asih, Sindang Barang. Kenapa Kang? Terdampar Pak. Terdampar? Iya. Emang cuaca lagi jelek Kang? Lagi buruk, cuaca lagi buruk, kurang mengizinkan. Bicara angin tadi. Angin kenceng? Iya. Tapi itu nelayannya gimana Kang? Alhamdulillah nelayannya nggak apa-apa selamat. Ada berapa orang Kang? Ada dua. Selain itu menurut warga, kejadian ini sudah yang ketiga kalinya yang diakibatkan cuaca buruk yang tidak menentu sehingga mengakibatkan ombak mencapai 4 meter. Pihak kepolisian, polsek, Sindang Barang menghimbau kepada para nelayan sebaiknya untuk tidak melaut. Karena seminggu kebelakang cuaca sering tidak menentu dan sulit diprediksi.